Selamat datang di channel youtube Citra Bangsa School Blinxel Belampung Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya And enjoy the video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Ustiawi Amalia Saya Klasina Ustia 10 tahun di hentia Citra Bangsa School Blinxel Belampung Kali ini Bukti bakal membacakan penggalan cerita yang berjudul Ceria Ramadan di berbagai benuan Di buku ini banyak banget loh cerita-cerita Ramadan dari dua benuan Salah satunya yang akan aku bacakan 20 jam berpuasa di Finlandia Buku ini dituliskan oleh Ziawabu pada tahun 2019 Dan ditulis oleh Kak Suci Rima dan Nisha Fizal Aku bacakan ya teman-teman ceritanya Hai teman, selamat datang di Helsinki, ibu kota Finlandia Nama aku Nasita, lahir 7 tahun yang lalu Aku mau cerita pengalaman puasa Ramadan selama musim panah di Finlandia Sebelumnya, aku pernah berhasil puasa penuh dalam beberapa hari di Indonesia Lalu tetapi, kali ini aku ingin coba puasa penuh selama 20 jam di Finlandia Umi, Nasita hari ini ingin coba puasa juga ya Ujanku saat terbangun waktu mendengar suara bisik di labur Masya Allah, boleh sayang, coba puasa selama hari dulu ya nak Jawab Umi Karena masih latihan, aku dibolehkan puasa setengah hari Aku mulai sahur sebelum pukul 2 pagi, dilanjutkan dengan solat subuh Lalu kembali tidur Pukul 8.30, aku bangun dan siap-siap sekolah Walaupun berpuasa, aku masih bisa aktif bermain bersama teman-teman Lalu pada pukul 12 siang, aku untuk makan siang bersama teman-teman di sekolah 10 jam lamanya aku berpuasa Hari pertama beri kekuasa penuh, aku kedatangan teman-teman dari Jipas Jilat Yang berjarak 230 km dari Helsinki Kira-kira 4 jam waktu ditemunya Temanku ini bernama Umi Dalam bahasa Finlandia, apinya salju Umi ini teman baikku selama di Finlandia Kamu berdasarkan akan berkualangan yang diberangi laut Menuju pulau Sulawemendina Di sana, kami akan melihat benteng pertahanan yang dibangun ketika perang dengan usia Masita dan Umi, apakah kalian siap dengan petualangan hari ini? Tantang Umi Siap! Cowok kami serentak dan melompat ke girangan Umi memberi tahtera untuk menghitung jumlah meriam di pulau itu Dan memukul merucu suara dalam perjalanan Lalu menggambarkannya di buku Menariknya lagi, kamu memberikan peta harta kamu Sepertinya akan menyenangkan petualangan ke suami ini Angin bertipu kencang saat kami menuju ke kompet Membuat kami berkibar-kibar sesuai arah angin Mudahannya sejuk Sekitar 18 celsius Kapal feri mulai menjauh dari pelabuhan Abi bercerita tentang sejarah Islam yang pertama kali masuk ke Finlandia Ternyata Islam dibawa oleh masalah terlewat usia sekitar tahun 1870 hingga 1920 Lalu aku dan Umi mulai bermain dengan ropawan dari marju suara Alapulillah Akhirnya sampai juga di pulau suami menginap Ucapku dengan gedang dan penuh semangat Aha! Dan itu Umi Siapa yang bisa menghitung mariam? Dia yang menang Haha! Tantanku dan mulai lari Curang! Tunggu aku! Jawab Umi tak mau kalah Kami berlarian meninggalkan orang tua kami Sampai kami menemukan mariam pertama yang ada tulisan 1748 Ternyata mariamnya banyak sekali Ada lebih dari 10 mariam Serunya lagi Aku dan Umi menemukan harta karung di mariam ke-8 di pol itu Ayo nasibak Kita buka langsung Kita lihat apa isi kotak harta karung ini Ajak Umi kepadaku Gila! Iya! Jangan bersemangat Kami langsung membuka apa itu Isinya berupa buku Agenda Ramadan Bersama dan penggunaan stiker cantik Nah teman-teman Konten cerita selena Kalian bisa baca sendiri ya Ini dia cerita penggelam Cerita saya hari ini Semoga bermanfaat Kalian di rumah juga jangan lupa baca buku ya Karena membaca buku dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan Saya Uki Albi Amalim Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Daaah Terima kasih telah menonton!